Pertama adalah di tingkat internasional, ISIS ini ditekan oleh kekuatan-kekuatan baik dari Barat, Amerika dan lain-lain, Rusia dan lain-lain, sehingga dalam keadaan terpojok. Kemudian memerintahkan semua jaringan yang di luar, termasuk yang sudah kembali ke Indonesia, untuk melakukan serangan di seluruh dunia, termasuk di London. Juga ada peristiwa, teorisme, kita menggunakan risau. Nah, di Indonesia sendiri, ini ada dua macam kelompok yang terkait dengan ISIS ini, yang menjadi ancaman kita. Yang pertama adalah kelompok yang memang JAD dan JAT yang sel-selnya ada beberapa tempat. Nah, ini menjadi tantangan kita, karena mereka adalah mindset, mereka masih mindset ideologinya ISIS. Kemudian, kita melihat dalam kasus yang lokal juga ada masalah bagi mereka, karena pimpinan-pimpinan mereka sudah kita lakukan penangkapan. Aman Abdurrahman masih ditahan di rutan Makubrimo. Karena ditangkap para pimpinan-pimpinan ini, baik Aman Abdurrahman, Zaila Ansari, kemudian kelompok-kelompok ini mulai bereaksi. Terima kasih telah menonton!